cek 123 123 oke bro balik lagi sama gue tukang minyak kadal nah di video hari ini gue mau share settingan terbaik aplikasi xkernelmanager untuk bermain game sebelum lanjut ke videonya silahkan kalian membuat copy terlebih dahulu gak apa-apa pakai gula soalnya video ini tidak sepahit copy tanpa gula oke lanjut oke bro untuk pembukaan video silahkan kalian ditekan dulu gambar sabun colek yang ada di sebelah kanan bawah jika sudah mari kita lanjutkan ke videonya kalian masih ingatkan video kemarin gue share tentang aplikasi xkernelmanager dan bagaimana caranya membuat profil hemat baterai dan profil performance dan di video hari ini bang ojan mau share ke kalian settingan terbaik untuk bermain game aplikasi xkernelmanager tapi perbedaannya kalian masih bisa menggunakan beberapa modu magisk digabungkan dengan aplikasi ini berbeda lagi kalau misalkan kalian menggunakan franco kernelmanager ataupun smartpack oke sekarang kita mulai kalian tekan saja garis 3 yang ada di sebelah kanan atas kemudian kalian pilih cpu di dalam fitur cpu tidak banyak yang harus kalian rubah soalnya kalian sudah membuat profil hemat baterai dan profil performance kalian bisa abaikan cpu governor dan schedule option selanjutnya kita gulir lagi ke bawah kalian bisa abaikan juga max cpu frekuensi dan minimum cpu frekuensi yang harus kalian fokuskan adalah cpu core yang ada di bawahnya disitu cpu core nya adalah 0 strip 7 ini adalah total cpu yang ada di android setiap device itu pasti berbeda-beda ada yang 4 ada yang 6 dan ada yang 8 kalian cukup tambahkan tanda checklist untuk mengaktifkan dan kalian hilangkan tanda checklist untuk menonaktifkan jika sudah kalian set kita lanjutkan ke settingan yang berikutnya disitu ada core control, ada minimum core online, ada maksimum core online, ada up result dan ada down result cpu android itu dibagi menjadi 2 bro, itu cpu 1 dan cpu 2 kalau misalkan cpu 1 dia mempunyai cluster 1 tapi tidak mempunyai cluster 2 sedangkan yang cpu nya 2 mempunyai cluster 1 dan mempunyai cluster 2 jadi jangan sampai salah setting ya bro pakai di bagian minimum core online itu adalah minimal cpu core kalian yang aktif disaat android kalian berada di mode standby itu sama saja seperti maksimum core online jadi disaat android kalian panas minimal core cpu yang online itu hanya 2 kecuali kalian isi minimum core online nya 4 untuk up result adalah batas maksimum suhu cpu untuk dimatikan dan untuk down result itu adalah batas minimum suhu untuk dinyalakan kembali dan untuk offline delay itu adalah cooldown dihitung dalam hitungan milisecond di bagian minimum core online kalian bisa isi dengan 2 tapi kalau misalkan kamu bermain bermain game berat kalian bisa isi dengan 3 atau 4 sesuai dengan selera di bagian uptree shot kalian isi dengan angka 70 atau 80 jadi jangan sampai isi dengan angka 100 soalnya kalau misalkan kalian isi dengan angka 100 android kalian bakalan jadi jagung bakar oke di bagian downtree shot kalian isi dengan angka 30 atau 40 kalau misalkan terlalu dingin android kalian bakalan jadi lemot untuk yang selanjutnya adalah offline delay bisa kalian isi dengan angka 60 ataupun 70 ini dihitung dalam hitungan millisecond jadi bukan jam kalau misalkan sudah diset semuanya kalian bisa aktifkan icon yang ada di sebelah kanan jika sudah kalian aktifkan jangan dulunya bun bro kalian bisa gulir ke bawah dan samakan settingannya dengan settingan yang atas kalian ganti uptree shot menjadi angka 80 tapi kalau misalkan gak mau terlalu panas kalian bisa set ke angka 70 di bagian offline delay samakan saja dengan yang atas jika kalian set angka 60 ya kalian samakan dengan angka 60 oke jika semuanya sudah kalian aktifkan kemudian kalian gulir ke bawah dan kalian bisa skip di bagian miselonius kalian bisa fokus ke fitur thermal ini khusus buat user yang tidak mempunyai thermal mode atau disable thermal di dalam fitur thermal profile disini banyak banget thermal yang tersedia dari mulai default, kelas kosong, evolution, air, in call, game, game 2 dan masih banyak lagi nah setiap thermal ini mempunyai fitur yang berbeda-beda disini juga sudah support thermal pubg ini dikhususkan buat kalian yang bermain game pubg tapi kalau misalkan kalian bermain game ml ataupun free fire kalian bisa menggunakan game atau game 2 tapi kalau misalkan kalian bermain game yang ekstrim contohnya genshin impact kalian bisa menggunakan thermal ekstrim untuk pemilihan thermal profile bisa kalian sesuaikan dengan game yang kalian mainkan kalau misalkan game yang kalian mainkan itu game berat kalian bisa memilih profile ekstrim dan untuk bagian thermal throttling itu adalah batas suhu maksimum yang bisa dicapai script thermal jadi jangan sampai terlalu panas soalnya android kalian bisa jadi gosong disini sama saya diset ke angka 60 jadi jangan sampai di atas 70 atau 80 itu benar-benar panas banget loh kalian bisa cepat telur di atas lcd kalian oke untuk fitur yang selanjutnya adalah msm thermal bisa kalian aktifkan ini untuk mengatasi kalau misalkan android kalian itu emang benar-benar panas banget dan untuk bagian call control bisa kalian matikan kalau misalkan kalian hidupkan cpu yang ada di android kalian itu pasti bakalan ada yang slip jika semuanya sudah selesai mari kita lanjutkan dan kalian bisa skip di bagian fitur grafik dan kita lanjut lagi ke fitur sound disini khusus buat user yang tidak menggunakan module magisk viper 4 android ataupun dolby kalian bisa setting suara disini oke sekarang kita lanjut lagi ke fitur memori di bagian fitur memori tidak perlu kalian rubah kalau misalkan kalian menggunakan module magisk jetram ataupun menggunakan module magisk optimasi memori kti oke bro sekarang kita lanjut lagi ke fitur michelonius di bagian fitur michelonius ini banyak banget yang harus kalian rubah termasuk io schedule di bagian io schedule pemilihan untuk bermain game yang cocok adalah noob ataupun deadline dan kalian ubah readnya menjadi 4096 dan kalian samakan dengan external io schedule disini saya menggunakan deadline dan untuk readnya sama saya diubah menjadi angka 4096 dan untuk fsense kalian harus matikan kalau misalkan dinyalakan itu bisa membuat fps yang ada di android kalian itu malah drop dan untuk bagian crc juga harus kalian matikan soalnya crc ini bisa mematikan core yang ada di android kalian jika semuanya sudah kalian set cukup kalian aktifkan saja dengan menekan icon yang ada di sebelah kanan kalian aktifkan semuanya kemudian kalian gulir lagi ke bawah sampai menemukan usb fast charging ingat ya bro fitur dari usb fast charging ini dikhususkan untuk device yang memang sudah support fast charging kalau misalkan android kalian belum support fast charging itu tidak akan berefek apa apa terkecuali kalau misalkan device kalian itu di charge nya pakai aki dan untuk fitur usb fast charging ini harus dibarengi dengan adapter dan kabel usb yang memang sudah support fast charging jadi tidak semua adapter support apalagi kalau misalkan adapter nya itu nyolong ataupun nemu itu tidak support bro oke jika kalian semua sudah paham dengan usb fast charging sekarang kita gulir lagi ke bawah kita fokus ke fitur miscellaneous option kalian bisa lihat di bagian tcp algorit control sekarang kita buka saja nah isi dari tcp algorit control itu banyak banget setiap tcp itu mempunyai ping yang berbeda-beda bro bukan ping ping kalau misalkan ping ping mapaha nah tcp yang cocok untuk bermain game adalah waistwood dan high speed banyak atau sedikitnya sebuah tcp itu tergantung kernel yang kalian pasang disini gue menggunakan waistwood kita aktifkan dan kita gulir lagi ke bawah kita fokus ke fitur entropy available kalian ubah ke angka 4096 kemudian kalian tekan ok dan kalian ganti juga di bawahnya menjadi 4096 kemudian tekan ok sampai muncul 4096 strip 4096 oke untuk langkah yang terakhir kalian masuk ke tools kemudian kalian fokus ke apply on boot kalian cukup tekan saja satu kali selanjutnya kalian tidak perlu aktifkan lagi semuanya akan berjalan secara otomatis tinggal kalian aktifkan melalui profile terserah kalian profile hemat baterai ataupun profile performance yang harus kalian aktifkan kalian bisa melihat clock speed cpu menggunakan aplikasi idap m4 apakah masih ada yang offline ataupun online semuanya jika kalian menggunakan aplikasi external manager kalian juga bisa menggabungkannya dengan module magisk bro nah module magisk yang tidak bisa kalian gabungkan dengan aplikasi external manager adalah module magisk yang mempunyai aplikasi pihak ketiga contohnya nih nfs injector terus module magisk juice module magisk king tweak module magisk magnetar dan masih banyak lagi module magisk yang mempunyai aplikasi dan module magisk yang tidak bisa kalian gabungkan dengan aplikasi external manager adalah module magisk yang didalamnya mempunyai thermal mode atau disable thermal jika kalian bermain game berat sepertinya kalian cocok menggunakan aplikasi ini digabungkan dengan beberapa module magisk yang memang cocok juga dengan device kalian kalian bisa cek juga beberapa video yang sudah gue buat tentang module magisk gaming pokoknya banyak banget yang sudah gue buat tentang module magisk yang aneh aneh kalian bisa cek di playlist kalau misalkan kalian butuh link silahkan kalian akses aja link yang ada di deskripsi sudah gue siapkan secara gratis jadi tidak ada yang namanya minta link di komentar oke bro sepertinya bang ojanya harus pamit dulu sehingga bang ojanya belum mandi, belum makan, belum nyusu, belum ngopi, belum selingkuh, dan belum nengok janda sebelah oke silahkan kalian setting semoga sukses happy botlob dan sampai ketemu di video selanjutnya bro bye bye selamat menikmati